Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari Masmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat kembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudara-saudara ada banyak penggambaran untuk mengungkapkan relasi Allah dengan umatnya di dalam Alkitab. Salah satunya adalah gambaran Allah sebagai gembala. Kita adalah umatnya para domba-domba yang dituntun sang gembala, Kepada padang yang berumput hijau, kepada kebaikan dan kedamaian. Relasi ini juga mengungkapkan bahwa sebagai domba-domba, kita harus senantiasa tunduk dan mengikuti sang gembala agung untuk selama-lamanya. Karena di dalam dialah kita mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan juga kita mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam peziarahan kehidupan ini untuk mengikuti sang gembala kemanapun ia menuntun kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami sang gembala agung, tuntunlah kami ya Allah untuk senantiasa tunduk kepada kehendakmu, mengikuti engkau kemanapun engkau menuntun kami, dalam terang kasihmu, dalam penyertaan, dan dalam belas kasihanmu. Di tengah situasi yang mungkin sulit ini, kami percaya engkau menuntun kami ya Tuhan, melewati dan melampaui itu semua. Terima kasih atas segenap penyertaanmu yang sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami. Apabila hari-hari ini kami boleh mendapati situasi yang relatif aman akibat angka pandemi, angka terdampak pandemi yang semakin berkurang, itu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Tetap pikirannya, kami semua tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada. Ajar kami untuk tetap waspada ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia terhadap perang kami masing-masing. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sakit dan membutuhkan pemulihanmu. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka ketabahan dalam menghadapi itu semua. Terkhusus bagi anggota keluarga yang dengan setia mendampingi mereka, kiranya juga engkau senantiasa hadir dan menyertai setiap keluarga dalam mendampingi anggota keluarga mereka yang sakit. Kami teringat Tuhan untuk anak-anak mudamu yang tengah berjuang menyelesaikan tugas akhir dan mereka yang tengah mencari kerja. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga mereka. Sehingga saudara-saudara kami sungguh dapat merasakan belas kasihan Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.